Intro Dewan Jenderal Pemicu G30S, Isu atau Fakta? Dewan Jenderal pernah menjadi rumor panas jelang terjadinya peristiwa sejarah gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Isu Dewan Jenderal ini konon ditiupkan oleh kubu Partai Komunis Indonesia terhadap kalangan petinggi militer Angkatan Darat. Lantas, jika benar, apa tujuan PKI mengembuskan isu Dewan Jenderal? Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau gerakan tanggal 1 Oktober. Alias gestok, merupakan peristiwa politik yang menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia. Sebelum G30S tahun 1965 terjadi, sebenarnya ada gesekan kepentingan antara PKI dan kalangan perwira tinggi Angkatan Darat yang sama-sama dekat dengan lingkaran kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa tahun sebelum G30S tahun 1965 terjadi, ada sejumlah petinggi militer, khususnya Angkatan Darat, yang berbeda pandangan dengan Presiden Soekarno. Beberapa gagasan Bung Karno untuk menyikapi perkembangan peristiwa yang terjadi, termasuk konfrontasi Indonesia-Malaysia, tidak disepakati oleh para petinggi Angkatan Darat tersebut. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat tidak setuju dengan kampanye ganyang Malaysia. Dalam perhitungan militer, Indonesia akan kesulitan memenangkan konflik, karena saat itu Malaysia didukung oleh kekuatan militer Inggris. Di sisi lain, PKI sangat mendukung kampanye tersebut. PKI juga mengusulkan agar dibentuk Angkatan Kelima, yakni unsur pertahanan keamanan di luar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Angkatan Kelima rencananya terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai untuk ikut mempertahankan tanah air. Gagasan PKI ini ditentang oleh para petinggi Angkatan Darat. Dari sinilah perselisihan antara Angkatan Darat dan PKI bermula. Pada akhirnya, dengan berbagai ketidakpastian yang muncul, termasuk isu Dewan Jenderal, Dewan Revolusi, kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang dikabarkan sakit parah, bahkan isu rencana perebutan kekuasaan G30S tahun 1965 pun terjadi. Peristiwa berdarah tersebut menelan korban jiwa, termasuk beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, yakni Ledjen Ahmadiyani, Majen Mastir Todarmo Haryono, Majen Siswondo Parman, Brikjen Donald Isak Panjaitan, Majen R. Suprapto, serta Bripka Karel Satswitubun yang merupakan pengawal Wakil Perdana Menteri Dr. J. Leimena. Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang bernama Letnan Satupier Tendean, juga menjadi korban, begitu pula Putri Sang Jenderal, Ade Irma Suryani. Apa itu Dewan Jenderal? Terkait apa itu Dewan Jenderal? Simak ringkasan pernyataan bagian penerangan G30S yang diumumkan lewat Radio Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebagaimana dituliskan kembali oleh Maului Saylan dalam buku bertajuk Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66, Kesaksian Wakil Komandan Cakra Birawa. Menurut para pelaku G30S tahun 1965, Dewan Jenderal adalah gerakan subsersif yang disponsori oleh CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Dewan Jenderal sangat aktif, terutama saat Presiden Soekarno menderita sakit serius pada pekan 1 Agustus tahun 1935, Harapan mereka, penyakit Presiden Soekarno tidak sembuh, bahkan meninggal dunia. Untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan pada hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober tahun 1965, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan koop kontra revolusioner, alias Kudeta. Maka itulah, masih dikutip dari sumber yang sama, Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan G30S, berdalih bahwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 semata-mata ditujukan kepada Dewan Jenderal, yang telah mencemarkan nama Angkatan Darat, termasuk jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Let Kolonel Untung, yang juga merupakan Komandan Batalion Cakrabirawa, secara pribadi menganggap gerakan G30S merupakan suatu keharusan bagi dirinya selaku anggota Cakrabirawa, yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan negara. Dewan Jenderal, isu atau fakta? Julius Power dalam buku, Gerakan tanggal 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, merangkum sejumlah kesaksian terkait isu Dewan Jenderal yang terdengar jelang peristiwa G30S tahun 1965. Tanggal 1 Maret tahun 1966, dalam sidang mahkamah militer luar biasa saat persidangan Let Kolonel Untung, Requestor Auditor, atau penuntut umum dalam pengadilan militer, Let Kolonel CKH Iskandar SH menangkis semua pernyataan terdakwa maupun saksi mengenai keberadaan Dewan Jenderal yang disebut-sebut merencanakan kudeta. Menurut Let Kolonel CKH Iskandar SH, berita-berita mengenai Dewan Jenderal sengaja disebarkan oleh para anggota PKI dan ormas-ormasnya. Semuanya bersumber dari DN Aidit, Ketua Komite Sentral PKI. Sampai sidang tersebut digelar, masih berdasarkan pernyataan Let Kolonel CKH Iskandar SH, belum pernah ada pejabat, perwira, warga sipil, dan oknum-oknum yang keterangannya bisa membuktikan dokumen atau bukti mengenai adanya Dewan Jenderal. Ditegaskan oleh Let Kolonel CKH Iskandar SH, Dewan Jenderal yang dikatakan ada dalam lingkungan Angkatan Darat akan mengadakan koub atau kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 tidak pernah ada. Dikutip dari buku, Untung, Cakra Birawa, dan G30S yang ditulis oleh Patrick Matanasi, tidak ada sebuah kelompok pun yang menyatakan diri sebagai Dewan Jenderal menjelang peristiwa G30S tahun 1965. Memang ada beberapa Jenderal Angkatan Darat yang berbeda pandangan dengan Presiden Soekarno. Namun, mereka pun tidak menyatakan diri sebagai Dewan Jenderal. Jikapun ada yang disebut Dewan Jenderal, tentunya bukan sebagai institusi resmi. Isu susunan anggota Dewan Jenderal Isu Dewan Jenderal terus memanas. Belakangan, muncul kabar mengenai susunan Kabinet Dewan Jenderal yang berisi para petinggi Angkatan Darat dan sejumlah politikus. Kabinet Dewan Jenderal ini disebut akan menggantikan Kabinet Dwi Kora yang dipimpin Presiden Soekarno setelah melakukan kudeta. Berikut ini isu yang beredar mengenai susunan Kabinet Dewan Jenderal. Perdana Menteri Jenderal Abdul Haris Nasution Wakil Perdana Menteri Menteri Pertahanan Letjen Ahmad Yani Menteri Dalam Negeri RMH di Subeno Sosrowar Dojo Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Gani Menteri Hubungan Perdagangan Brikjen Ahmad Sukendro Menteri Jaksa Agung Maijen S. Parman Menteri Agama Kiai Haji Rusli Menteri Panglima Angkatan Darat Maijen Ibrahim Aji Menteri Panglima Angkatan Udara Marsekal Madya Rusmin Nurjadin Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Maijen Polisi Jasin Isu pembentukan Kabinet di tubuh Angkatan Darat ini tersebar menjelang gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Dengan dalih mencegah kudeta sekaligus menyelamatkan Presiden Soekarno, aksi G30S pun dilancarkan. Klarifikasi Letjen Ahmad Yani tentang Dewan Jenderal Mengutip buku, Malam Bencana Tahun 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian 1, Rekonstruksi Dalam Perdebatan, Volume 1, Suntingan Restu Gunawan dan Kawan-Kawan, berita tentang keberadaan Dewan Jenderal dan kabinetnya sempat diselidiki oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian memanggil Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk menanyakan kabar simpang siur mengenai Dewan Jenderal. Letjen Ahmad Yani membenarkan adanya Dewan Jenderal, namun itu bukan gerakan untuk kudeta sebagaimana yang dituduhkan. Dewan Jenderal adalah nama lain untuk menyebut Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tertinggi, atau Wanjakti, yang tugasnya menangani kenaikan pangkat di kalangan militer Angkatan Darat. Sebelumnya, juga ada istilah Dewan Kolonel, yang tugasnya menangani kenaikan pangkat dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel. Sementara Dewan Jenderal atau Wanjakti, mengurus kenaikan pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal. Istilah Dewan Jenderal sering disebut ketimbang Wanjakti, karena lebih mudah diingat. Terima kasih telah menonton!